Intro Berikut ini adalah tata cara pendaftaran atau registrasi penyisihan Aficiana Medical Science Award Afimsa Tahun 2023 melalui website pendaftaran.afimsaulm.com Buka website registrasi Afimsa 2023 melalui link pendaftaran.afimsaulm.com Pastikan device yang digunakan telah terkoneksi ke jaringan internet Klik opsi daftar akun di sebelah kanan bawah Lakukan pengisian nama pendaftar Email aktif Nomor handphone Serta password yang diinginkan sesuai dengan kolom yang tersedia Pastikan password yang dimasukkan mudah diingat oleh pendaftar Setelah pengisian selesai Masukkan kode CAPTCHA yang tertera Periksa lagi seluruh data yang telah diisi Sebelum menyelesaikan pendaftaran akun dengan mengklik opsi daftar Setelah mengklik opsi daftar, peserta akan secara otomatis kembali ke halaman pertama pendaftaran Masukkan email dan password yang telah didaftarkan sebelumnya pada kolom yang tersedia Klik login dan pendaftar akan masuk ke halaman utama pendaftaran Baca tata cara pendaftaran online dengan seksama khususnya untuk regio asal calon peserta Pendaftaran online terdiri dari tahap Pendaftaran online terdiri dari tahap praregistrasi, pembayaran, data peserta, dan cetak kartu peserta Klik opsi selanjutnya di bagian bawah Pilih cabang atau kategori perlombaan sesuai dengan babak yang akan diikuti peserta Klik opsi penyisihan Afimsa 2023 Pilih regio sesuai dengan asal daerah calon peserta Regio dapat dilihat di guideline Afimsa 2023 Setelah peserta mengklik opsi selanjutnya, akan muncul nominal biaya registrasi yang perlu dibayarkan beserta nomor rekening tujuan pembayaran biaya registrasi tersebut Nominal yang ditampilkan adalah biaya untuk satu tim Silahkan lakukan pembayaran sesuai nominal Lakukan konfirmasi dengan mengklik opsi kirim konfirmasi di kanan bawah Pada halaman selanjutnya, isi rekening tujuan, nama pemilik rekening yang digunakan calon peserta untuk membayar, bank yang digunakan, serta tanggal dilakukannya pembayaran Upload bukti transfer biaya registrasi peserta Klik opsi kirim konfirmasi Peserta akan menerima notifikasi bahwa konfirmasi pembayaran telah dikirim ke panitia dan akan diverifikasi paling lambat 1x24 jam Apabila setelah 1x24 jam pembayaran masih belum terverifikasi, silakan menghubungi kontak yang tertera pada layar Jangan lupa untuk melakukan pengecekan secara berkala untuk memastikan apakah pembayaran telah terverifikasi atau tidak Apabila pembayaran telah terverifikasi, maka akan muncul pemberitahuan dan peserta dapat melanjutkan ke tahapan registrasi selanjutnya Isi data sekolah beserta nomor telpon guru pendamping yang aktif, nomor telpon yang dimasukkan cukup 1 nomor Apabila terdapat beberapa tim dari sekolah yang sama, diperbolehkan untuk menggunakan nomor telpon guru pendamping yang sama Klik simpan Isi data-data yang diperlukan sesuai dengan kolom yang tertera, mulai dari nama lengkap, ketua tim, sampai dengan upload kartu pelajar peserta Untuk bagian pas foto, pastikan foto yang di-upload adalah foto formal dengan latar belakang berwarna merah atau biru menggunakan seragam sekolah Tidak diperkenankan untuk meng-upload foto informal, foto selfie, foto grup, ataupun foto-foto lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan Pastikan foto yang di-upload jelas dan berukuran maksimal 5 MB Untuk kartu pelajar, pastikan foto terlihat jelas dan rapi Jika tidak memiliki kartu pelajar, dapat menggunakan surat keterangan pelajar dari sekolah Pastikan semua data yang dimasukkan benar dan sesuai ketentuan Setelah diperiksa, silakan klik opsi simpan data peserta Peserta akan dialihkan ke halaman konfirmasi data yang telah diisi sebelumnya Silakan kembali lakukan pengecekan ulang sebelum data dikunci atau di-log Apabila terdapat kesalahan data, silakan klik opsi back untuk memperbaiki data tersebut Apabila data telah dikunci, maka peserta tidak dapat melakukan perubahan kembali Klik opsi log data, apabila data yang dimasukkan telah benar Setelah data dikunci, peserta akan menerima notifikasi bahwa registrasi telah diterima Silakan bergabung ke dalam grup lain resmi peserta Afimsa 2023 Melalui link ataupun QR code yang telah tertera di layar Klik cetak kartu peserta dan download file kartu peserta tersebut Simpan kartu peserta yang telah didownload untuk keperluan administrasi Untuk sekolah yang ingin mendaftarkan lebih dari satu tim, silakan untuk membuat akun baru Serta melakukan registrasi sesuai dengan tahapan yang telah dijelaskan sebelumnya Setiap akun peserta hanya dapat digunakan untuk satu tim